Oke, saya akan memberi kuliah dulu, habis itu kita bahas soal tutorial ya, yang tentang limit. Jadi kuliahnya agak cepat, saya udah bagikan videonya, penjelasannya itu-itu aja gitu ya. Jadi gak ada bedanya, materi kuliah ini gak berubah dari tahun lalu ya. Mungkin kalau 10 tahun lagi mungkin ada perubahan, tapi kalau tahun ini sama aja dengan tahun lalu. Oke, tapi saya akan share, saya akan bagikan lagi powerpointnya, dan saya akan bawakan lagi, kayak siaran ulangan aja gitu ya. Dosen kayak penyiar ya. Oke, udah tampak ya. Gimana Ray, udah kelihatan Ray? Halo Ray, udah manik? Sudah pak. Sudah ya. Baik, ini seperti biasa, halaman depan. Dan halaman ini mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi. Ada beberapa teorema. Kemudian ada pembahasan khusus tentang limit fungsi trigonometri. Lalu ada limit di tahinga dan limit tahinga. Kemudian kita juga membahas kekontinuan. Dan di situ ada teorema nilai antara. Masih ingat nggak ini definisi limit untuk epsilon positif terdapat gitu ya. Oke, itu bahasa ajaib yang mungkin baru kalian dapatkan di perguruan tinggi. SMA mungkin masih disembunyikan gitu ya. Jadi begitu. Kemudian ini juga teoremanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada teorema substitusi, lalu ada teorema apit. Nah, sekarang kita akan membahas bab 2, yaitu tentang konsep turunan. Di SMA juga sudah ya. Turunan itu apa begitu? Jadi, didefinisikan, saya harus tanya nih. Dulu didefinisikan sebagai limit atau langsung rumus gitu, Ray? Sebagai limit. Ada pembilang, penyebut, kemudian sesuatu menuju 0 gitu ya. Oke, kita akan mendefinisikan turunan sebagai suatu bentuk limit juga. Nanti kita lihat, pastinya sama dengan yang sudah Anda kenal. Tapi, sekali lagi di sini kita akan memahami konsepnya barangkali secara lebih lengkap gitu ya. Mulai dari motivasinya dan kemudian nanti setelah definisinya diberikan, sifat-sifat turunan dipelajari, hubungannya dengan kekontinuan juga diungkapkan. Lalu soal-soal tentang turunan diberikan dan aplikasinya juga dibahas gitu ya. Lengkap. Beda dengan di SMA, materi mata kuliah MA1101 dan nanti MA1201, semester yang akan datang, itu merupakan satu rangkaian tanda kutip cerita yang sambung-menyambung gitu ya. Kalau di SMA kan mungkin setelah turunan, tau-tau matriks, tau-tau statistika gitu ya. Jadi, itu seperti mosaik matematika ya. Jadi, kalau ini satu cerita yang bersambung begitu. Nah, bab dua dimulai dengan dua masalah, satu tema ini sebetulnya di video saya memberi judulnya langsung ya, yaitu tentang gradien garis singgung dan kecepatan sesaat. Jadi, dua masalah itu. Pertama, masalah menentukan gradien garis singgung. Kedua, masalah menentukan kecepatan sesaat. Masalah dalam arti, pura-puranya gitu ya, kita belum tau turunan. Jadi, ibaratnya mundur 200, 300, atau mungkin 350 tahun ke belakang gitu ya. Seperti yang dihadapi oleh Newton dan Leibniz waktu itu. Kemudian nanti kita lihat definisi turunannya ya. Oke. Jadi, oke. Saya mulai dengan apa yang dikerjakan oleh Newton terlebih dahulu ya. Karena ini lebih konkret barangkali kecepatan suatu partikel yang bergerak gitu ya, sepanjang garis lurus. Kalau kita catat posisinya pada setiap saat, maka kita punya persamaan X sama dengan XT. Jadi, X menyatakan posisi, T menyatakan waktu. Jadi, X di sini merupakan fungsi dari waktu. Nah. Bila kita hitung kecepatan rata-ratanya dari T sama dengan A sampai dengan T sama dengan B. Jadi, dari waktu T sama dengan A hingga T sama dengan B, maka kita dapatkan rumus ini. Jadi, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh gitu ya. Ini diasumsikan bendanya bergerak sepanjang garis lurus ya. Begitu. Nah. Pertanyaannya kemudian. Berapa kecepatan sesaat pada T sama dengan A? Nah, arti kecepatan sesaat di sini ya kurang lebih. Kalau kita membayangkan kendaraan masa kini gitu ya. Yang ada speedometernya begitu ya. Yang ada pencatat kecepatannya. Maka kecepatan sesaat ya kecepatan yang ditunjukkan oleh speedometer atau alat lain gitu ya. Yang terdapat pada kendaraan kita. Nah, pada zaman dulu tentu belum ada itu ya. Tapi, konsep kecepatan sesaat itu ya sudah bisa dibayangkan gitu ya. Suatu benda bergerak, maka pada setiap saat sebetulnya ia memiliki kecepatan. Bagaimana sih mengukurnya gitu ya. Nah, dengan notasi limit, kecepatan sesaat itu diberikan oleh limit ini gitu ya. Jadi, limit XB min XA per B min A. Dengan B menuju A di sini. Jadi, ibaratnya kita menghitung kecepatan rata-rata pada suatu selang yang, selang AB gitu ya. Yang amat kecil gitu ya. Yang amat sempit gitu. Lebar selangnya amat kecil ya. Nah, waktu itu Newton sebetulnya belum memakai notasi limit seperti ini gitu ya. Bisa dicari lah di internet notasi yang dipakai oleh Newton. Oke, kita hanya membayangkan kalau kita udah tahu limit kan sebetulnya ini jadinya bisa kita hitung gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita punya sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Katakanlah 100 meter. Lalu tingginya pada saat T diberikan oleh rumus ini. Yang sebetulnya diperoleh dari, ya ini ada hubungannya dengan gravitasi gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ya dicatat setiap saat gitu. Lalu diperkirakan hubungannya ternyata, atau persamaannya ternyata parabola gitu ya, atau kuadratik. Lalu konsanta-konsantanya ditentukan dari beberapa pencatatan. Dulu selain atau sebelum Newton itu ada Galileo Galilei yang melakukan percobaan. Benda jatuh bebas dari menara pisah ya. Mungkin kalian bisa cari juga itu ceritanya. Di internet ya, tentang Galileo Galilei melakukan percobaan. Nah, jadi persamaan kuadratik ini bukan mengada-ada. Memang bentuknya mestilah kuadratik seperti ini. Oke, kita tidak bertanya lebih jauh dari mana saat ini ya. Di mata kuliah fisika barangkali dibahas juga. Pertanyaannya disini berapa kecepatannya pada saat T91. Ini kita belum mendefinisikan turunan. Jadi ini soal yang sebagai motivasi aja ya. Sebagai motivasi aja. Dengan rumus kecepatan sesaat tadi, maka kita dapatkan V1 yang kita hitung disini. Itu sebagai limit HT dikurangi H1 per T91. Jadi disini kita ingin melihat saja ya. Rumus tadi tuh kalau dipakai dalam contoh soal ini, bisa dapat enggak sih gitu ya jawabannya? Tetap bisa ya untuk fungsi yang relatif sederhana seperti fungsi kuadrat. Limit tadi tuh jadinya limit khususnya yang mengandung T disini 1 min T kuadrat per kemudian T min 1. Nah kita lihat disini. Bentuk ini kalau disubstitusikan langsung T sama dengan 1 tentunya tidak bisa ya. Jadi pembilang menuju 0, penyebut juga menuju 0. Jadi secara umum, bentuk limit ini adalah bentuk limit di mana pembilang menuju 0 dan penyebut juga menuju 0. Nanti kita akan juga membahas bentuk limit tersebut secara umum ya. Tapi itu di semester 2. Ya makanya ceritanya bersambung gitu ya di semester 2 akan ketemu lagi bentuk limit 0 per 0 secara umum gitu ya. Nah kemudian akhirnya kita dapatkan ini dan ini pakai teorema substitusi gitu ya. Kita dapatkan jawaban itu. Jadi teorema substitusi di awal gak bisa dipakai ya. Tapi setelah dimodifikasi bentuknya kita bisa pakai teorema substitusi. Teorema substitusi bukan berarti benar-benar T itu sama dengan 1 ya. Jadi T sama dengan 1 disini sebetulnya ya saat T sama dengan 1 disini ya diartikan secara limit itu tadi ya. Jadi dalam definisi limit fungsinya tidak harus terdefinisi pada saat T91. Dan memang kita tidak dapat mensubstitusikan T91 pada awalnya kan ya. Jadi yang terakhir juga bukan betul-betul kita seolah mempunyai T91 itu ya. Jadi V1 ini ya memang kecepatan pada saat T91 tapi sebagai limit ya arti limit yang sudah kita bahas sebelumnya itu yang kita harus ingat gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak muter-muter tapi memberi ini aja sih memberi warning aja. Jadi atau apa ya. Kayak aneh kan ya disini di awal disini T tidak boleh semenan 1 sedangkan disini T boleh sama dengan 1 gitu ya. Yang betul gimana ya T tidak harus sama dengan 1 nilai limit itu ya tidak mengharuskan seperti itu. Tapi jawaban ini maaf itu satuannya per detik. Kalau saya lingkari hanya yang meternya ini tidak fair ini. Jadi si min 9,8 ini memang nilai limitnya gitu ya. Jadi si V1 itu ya nilai limit ini gitu ya. Itu kecepatan sesaat. Sekarang masalah gradient garis singgung. Yang ini terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Leibniz. Kalau tadi Newton sekarang Leibniz gitu ya. Leibniz itu tertarik dengan masalah ini ada hubungannya juga sebetulnya dengan masalah luas daerah di bawah kurva gitu ya. Jadi lebih geometri lah gitu ya. Ininya masalahnya. Bukan fisika gitu tapi geometri. Nah lucunya nanti antara fisika dan geometri ini ternyata bertemu gitu ya. Ya ini sudah ada di soal tutorial yang lalu. Kalau kita punya kurva lalu ada titik pada kurva itu. Lalu kita hitung gradient ruas garis yang menghubungkan dua titik pada kurva. Tapi kemudian kalau keynya semakin dekat ke P gitu ya. Keynya semakin dekat ke P. Maka kita akan dapatkan gradient dari ruas garis yang mendekati gradient garis singgung yang kita cari. Atau sebetulnya dibalik ya. Kita ingin memang ingin menentukan gradient garis singgung itu. Dan caranya adalah dengan menghampirinya dengan gradient ruas garis P key ini. Tapi si P keynya dalam hal ini ruas garis yang sangat pendek gitu ya. Jadi keynya sangat dekat ke P gitu ya. Nah untuk setiap key kita punya rumus gradient itu gitu ya. Selisih ordinat dibagi selisih absis. Jadi kalau gitu gradient garis singgung tadi ya lagi-lagi limit dari bentuk yang merupakan hasil bagi FB min F A per B min A. Kalau kita substitusikan begitu aja B semenan A gak bisa ya. Pembilang menuju 0, penyebut juga menuju 0. Nah kalau kita bandingkan dengan bentuk atau rumus kecepatan sesaat sebelumnya kok sama gitu. Bukan lagi mirip kok sama gitu ya bentuknya. Ya nanti kita definisikan turunan sebagai bentuk limit tersebut ya. Ini sebuah contoh menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Kurvanya Y semenan X kuadrat di titik 1,1 sebagai contoh saja. Jadi gradient garis singgungnya pakai rumus yang tadi. Maka kita dapatkan limit bentuk ini X kuadrat min 1 per X min 1. Lagi-lagi kita tidak bisa mensubstitusikan X min 1 tetapi setelah disederhanakan tentu saja X kuadrat min 1 kan X min 1 kali X plus 1 gitu ya. Jadi X min 1nya dicoret tinggal X plus 1. Nah ini kesini teorema substitusi lagi gitu ya. Jadi teorema substitusi seolah kita boleh memasukkan X sama dengan 1. Tapi yang terjadi bukan itu ya dalam definisi limit X sama dengan 1 tidak diikut sertakan gitu ya. Oke jadi persamaan garis singgungnya kalau udah tau gradient ya persamaan garis singgung kita dapat Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 gitu ya. Y0nya 1, X0nya juga 1. Mnya sama dengan 2 atau gradientnya tadi sama dengan 2. Oke ini relatif mudah dan Anda sudah kenal sejak SMA. Saya hanya mengulang dalam berapa menit ini gitu ya. Apakah Anda ingin bertanya atau punya pertanyaan tentang hal ini? Oke. Adakah? Halo saya lihat nih aman Haninya tapi yang lain aman gak? Amelian Nur Fajrah? Gimana Amelian? Gak ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu. Ya ada yang mau bertanya tadi? Gak ada. Oke saya mendengar suara mungkin suara ayam berkokok ya di belakang Anda. Oke. Ini latihan. Dua soal yang satu terkait kecepatan sesaat. Satu terkait persamaan garis singgung. Dua-duanya mudah Anda cuma perlu beberapa 1-2 menit aja untuk masing-masing ya. Saya tidak akan bahas jawaban soal ini saat ini ya. Jadi persis langkah-langkahnya sama dengan tadi hanya beda bilangan-bilangan yang terlibat aja di sini ya. Oh ya nomor dua fungsinya pangkat tiga. Faktorisasinya lebih panjang sedikit gitu ya. Kalau tadi kuadrat langsung terfaktorkan dengan mudah. Kalau ini ya Anda udah tahu juga lah pangkat tiga. Faktorisasinya seperti apa. Silahkan dicoba ya. Baik pada segmen kedua ini kita akan membahas konsep turunan. Diawali dengan turunan fungsi di suatu titik tentunya. Dan kemudian dilanjutkan dengan turunan dari suatu fungsi di setiap titik begitu ya. Jadi dari suatu ke setiap gitu ya. Apakah kita dapat memperoleh rumus umumnya gitu ya. Nah definisi turunan di suatu titik sudah bisa ditebak dari dua masalah yang dibahas tadi. Yaitu masalah kecepatan sesaat dan gradien garis singgung ya. Kedua masalah tadi itu satu tema gitu ya. Sesuai judul subab dua masalah satu tema. Yaitu merupakan bentuk limit yang sama. Nah hal tersebut memotivasi kita untuk membahas bentuk limit tersebut. Jadi ada bentuk limit yang sama nih. Yang muncul berkali-kali nih gitu ya. Sebetulnya bukan cuma pada dua masalah itu saja juga. Kalau Anda baca literatur ya. Ada masalah lain juga yang akhirnya muncul sebagai bentuk limit ini juga gitu ya. Ada masalah rapat masa, ada masalah sensitivitas obat gitu ya. Dan masalah-masalah lain yang berujung pada bentuk limit ini gitu ya. Jadi bentuk limit ini memang spesial nih gitu. Menarik nih untuk dibahas gitu ya. Objek matematika yang sudah ratusan tahun gitu dipelajari. Bentuk limit ini kemudian disebut sebagai turunan. Jadi kita awalnya kan punya fungsi Y9FX. Nah turunan itu ya tentunya turunan dari F lalu ada titiknya A gitu ya. Nah kemudian notasinya jadi F aksen A. Tapi ini sebagai salah satu notasi saja. Nanti ada notasi lainnya juga gitu ya. Ada notasi lain untuk turunan itu. Newton sendiri waktu itu bukan pakai notasi ini. Itu ya. Leibniz juga nggak pakai notasi ini. Jadi ini notasi yang diciptakan belakangan sebetulnya. Jadi fungsi Y sama dengan Ini masih slide yang tadi ya. Kalau kita Substitusi B sama dengan A plus H Kita akan peroleh bentuk limit Tadi itu menjadi Bentuk limit ini. Sama aja. Jadi yang F B min F A per B min A Sekarang menjadi F A plus H min F A per H gitu ya. H nya sekarang menuju H nya disini menuju Menuju 0. Jadi ini bentuk limit yang Sama ya. Nah Ini contoh F X nya sama dengan X kuadrat A nya sama dengan 1 Bentuk limit tadi F 1 plus H min F 1 per H Jadi rumus Rumus F X sama dengan X kuadrat ini Kita terapkan Jadi nilai di Di 1 plus H Sama dengan 1 plus H kuadrat F 1 sama dengan 1 Dibagi H Lalu tentu saja Ini diurekan 1 plus H kuadrat diurekan Dikurangi 1 Dibagi H gitu ya Jadi dari sini ke Dari sini ke Kanan Saya Tidak urekan Langkah Antaranya Gitu ya Langsung saya tuliskan Hasil akhirnya limit ini Dan itu sama dengan 2 Jadi F Aksan 1 Semenan 2 Dalam Masalah Apa tadi Gradien garis singgung Kita udah hitung ini sebetulnya Hanya Sekarang Kita pakai notasi F F Aksan Yang baru diperkenalkan Itu gitu ya Nah secara umum Dapat diperiksa bahwa Jadi silahkan Anda Hitung Periksa gitu Bahwa F mempunyai turunan di A Sembarang dengan Rumus ini Ya tentu saja F Aksan A disini Sama dengan Apa Limit gitu ya Kalau mau pakai Bentuk Yang Menggunakan H ini Jadi F A Plus H Dikurangi F A Per H Ini sama dengan Anda Hitung aja gitu ya Akhirnya sama dengan 2 Gitu Jadi ya ini Silahkan Lengkapi ya Gitu Kira-kira bisa Melengkapinya Bisa ya Ada pertanyaan Belum ya Oke Nah seperti Halnya limit Turunan disini Nanti Punya Beberapa Aturan Aturan dasar Atau teorema Dasar gitu ya Kalau fungsinya Konstan Maka Turunannya 0 Kenapa 0? Karena Ini dapat Datang dari mana sih? Ini dari Limit H Menuju 0 F X Plus H Gitu ya F X Plus H Min F X Per H Nah kalau fungsinya Konstan Kalau fungsinya Konstan Pembilangnya itu Konstan Dikurangi konstanta Yang sama kan? Jadi sebelum Dibagi dengan H Pembilangnya Udah jadi 0 Duluan kan? Jadi 0 Per H 0 per H Ya 0 Gitu kan? Nah Kalau fungsinya F X Semenan X Maka kita dapatkan Ini Anda sambil lihat aja Rumus di atas Kalau fungsinya Identitas Fungsi identitas F X Plus H Ya X Plus H Itu juga Dikurangi F X Yang sama dengan X Jadi X nya coret Tinggal H H dibagi H Semenan 1 Itu ya Nah Ini yang kemudian Menarik barangkali Ya Anda bisa Hitung Dari tadi Saya pakai warna merah Mohon maaf Barangkali Nggak enak di mata Saya ganti Jadi Karena Tempatnya sempit Langsung saya Substitusikan Nah Nah ini akan Jadi limit apa Ada yang tahu Urayan dari X Plus H Pangkat N Pakai rumus Apa itu Pakai Ini namanya Rumus apa Ya Binomial Newton Binomial Newton Yang berikutnya Apa N kuadrat Atau apa Nanti Pangkatnya X pangkat N Min 2 H nya pangkat 2 Gitu ya Koefisiennya apa N kali N Min 1 N kali N Min 1 Per 2 Per 2 Ya Ini ada N kali N Min 1 Per 2 Atau apa Ayo Yang Yang meyakinkan Jawabannya Tapi itu Mungkin Tidak penting Juga Ini ada 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 Konsantannya Ya Yang pasti Ini ada Beberapa Suku yang Tercoret Saya pakai Warna merah Lagi Ya Nah Kalau Anda Lihat Sisanya Ada H Ada H Kuadrat Dan seterusnya Tetapi Banyak yang Tapi kemudian Dibagi H Gitu ya Jadi disini N kali X Pangkat N Min 1 Lalu Tambah Yang itu X Pangkat N Min 2 Masih ada H Lalu tambah Yang terakhir H Pangkat N Min 1 Nah Ini semua Kecuali yang Pertama Menuju Ini semua Menuju Nol Kelihatan Masih Kelihatan Jadi hanya tinggal Suku yang Pertama Suku yang di depan Tidak 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 Bergantung pada H Jadi ini sama Dengan N kali X Pangkat N Min 1 Gitu ya Itu Bukti Ini bukti Aturan ini Seperti Teorema Aturan itu Teorema Jadi ini Bukti Oke Silahkan Kenapa Pertama S Meju Nol Pak Kenapa Pertama S Kan ini Ada H Kan H Menuju Nol Kan L Ada H Yang ini Tidak Ada H Jadi disini X nya X nya Diam X nya X nya X nya Tertentu Kalau di Contoh sebelumnya Saya pakai Huruf A Dulu ya Saya pakai Huruf A Atau pakai Huruf C Jadi X nya Disini X nya Diam Yang Yang jadi Variable kan H Oke Jelas Ada lagi Ini yang Yang benar Yang dalam Kotak Walaupun Ini Gak berpengaruh N kali N Minus 1 Per 2 N Kombinasi N N2 N diambil 2 Segitiga pascal Ingat ya Oke Satu lagi Sebelum Tutorial Ada Hubungan Antara Turunan Dan Kekontinuan Disini Hubungannya Sangat Sangat Gamblang Jika F Mempunyai Turunan Di A Maka F Mestilah Continue Di A Tapi Jangan Dibalik Penjelasannya Di samping Kalau kita Continue Di A F Continue Di A Itu apa Limit Fx Sama dengan F A Nah Kalau kita Hitung Limit X Menuju A Fx Ini Mestilah Sama Dengan F A Ini Continue Tapi Ini Kita Belum Tahu Yang kita Tahu Jika F Mempunyai Turunan Di A Apakah F Continue Di A Kita Cek Selisihnya Ini Apakah 0 Apakah Ini 0 Kita Bagi Dengan X Min A Kalikan Lagi Juga Dengan X Min A Ini Sama Dengan F A A Kali Limit X Min A A Menuju X Menuju A Itu Kan 0 Jadi F A Kali 0 F A Kali 0 Ini Sama Dengan 0 Jadi Ini Ternyata Jawabannya Jawabannya Ini Iya Karena 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 Itu Itu Jadi Itu Penjelasannya Nah Sebaliknya Tidak berlaku Kekontinuan Tidak Menjamin Adanya Turunan Di A Ya Contoh Si Fungsi Nilai Mutlak Ini Continue Tapi Tidak Mempunyai Turunan Nah Apa sih Artinya Tidak Mempunyai Turunan Ya Artinya Limit 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 Nilai Mutlak X Min Dalam hal ini Di 0 Jadi di 0 Berarti Min 0 Lalu Min 0 Yang Tidak Usah Ditulis Mungkin Saya Pakai Huruf H X 0 Jadi Saya Pakai Huruf H H Menuju 0 Walaupun Sama Aja X Ataupun Ini Limit Ini Tidak Ada Gitu Itu Gambar Nilai Mutlak Gambar Nilai Mutlak Gitu Ya Nah Buktikan Itu Buktikan Ini Gitu Ya Ada Pertanyaan Limit Tidak Ada Biasanya Apa Yang Menyebabkannya Limit Kiri Limit Kanan Tidak Sama Atau Salah Satu Limit Tidak Ada Atau Berosilasi Atau Menuju Tater Hingga Ini Yang Mana Kira Kira Yang Terjadi Kira Kira Limit Kiri Tidak Sama Dengan Limit Kanan Kalau Anda Membayangkan Mencari Garis Singgung Garis Singgung Tidak Ada Tapi Kalau Dari Kiri Ada Garis Singgung Di Sebelah Kiri Dari Kanan Ada Garis Singgung Sebelah Kanan Nah Garis Singgung Sebelah Kiri Dan Garis Sebelah Kanan Tidak Sama Tidak Tidak Patah Seperti Ini Beberapa Soal Latihan Screenshot Aja Dulu Atau Nanti Lihat Lagi Rekamannya Mungkin Saya Masih Punya Waktu Untuk Membahas Nomor Satu Untuk Nomor Satu Fx Sama Dengan Akar X Lalu Titiknya A Sembarang Kita Lihat Saya Escape Dulu Saya Tambah Satu Slide Kosong Fx Sama Dengan Akar X Nomor Satu Tadi Fx Sama Dengan Akar X Lalu Ditanyakan F Aksen A O A Positif Ya Ya Udah Gak Apa Ini Mohon Maaf Ini Apa Disini A Positif Jawabannya F Aksen A Itu Sama Dengan Limit Mau Mau Yang Pakai H Atau Tidak Itu Pilihan Anda Bisa Yang Tidak Pakai H Seperti Ini Fx Min F A Per X Min A Jadi Ini Sama Dengan Limit Akar X Min Akar A Per X Min A Lalu A A Juga Jadi Coret Jadi Tinggal Satu Per Gitu Dan Ini Sama Dengan Apa Jadi Sudah Bisa Dapat Hasilnya Per 2 Akar Gitu Jadi 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 Nah Kalau A Sekarang Kita Ganti Dengan X Pertanyaannya Kalau Untuk X Semenan 0 Yang Kita Bisa Dapatkan Apa Kalau X Semenan 0 Kita Bisa Menghitung Limit Kanan Ini Ya Ada Apa Tidak Kalau Di Di Eh Ya Sama Dengan Gak Apa Ini Ini Sama Dengan Limit Akar X Per X Ada Apa Tidak Kalau Dilanjutkan Akar X Dibagi X Coret Limit Limit X Menuju 0 Kanan 1 Per Akar X Ini Tidak Ada Limit Limit Tidak Ada Tidak Adanya Karena Apa Bukan Limit Kiri Tidak Semana Limit Kanan Tidak Adanya Karena Menuju Menuju Tidak Terhingga Limit Tidak Tidak Kan Kita Sudah Bahas Limit Tidak Mungkin Kalau Ditulis Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan Plus Tidak Hingga Itu Tidak Ada Nah Anda Tau Grafik Fungsi Fungsi Apa Namanya Akar Eh Ya Fungsi Akar Fungsi Akar Grafiknya Seperti Itu Kan Ya Y Sama Akar X Nah Di 0 Itu Garis Singgungnya Gimana Garis Singgungnya Di 0 Ini Hasil Hitungan Itu Garis Singgungnya Sebetulnya Ada Garis Singgungnya Tapi Merupakan Garis Garis Apa Ya Dalam hal ini Garisnya Merupakan Garis Vertikal Gitu Garis Singgungnya Garis Vertikal Itu Kalau Kalian Di SMA Belajar Garis Singgung Lingkaran Ya Ya kan Kalau Titiknya Titik Yang Paling Kanan Atau Paling Kiri Garis Singgungnya Vertikal Kan Garis Singgung Lingkaran Ada Di setiap Titik Dan Ada Yang Vertikal Kan Garis Jadi Demikian Juga SMA Akar X Cuman Kalau Ditanya Persamaan Garis Ya Jadinya Ada Ingat Persamaan Umum Garis Lurus Boleh Kan Garis Vertikal Juga Jadi Persamaan Garis Disini Adalah X Semenan 0 Sumbu Y X Semenan 0 Tapi Itu Barangkali Kasus Khususus Yang Tidak Perlu Anda Terlalu Risaukan Saat Ini Karena Kita Sedang Berbicara Turunan Bukan Berbicara Kurva Persamaan Secara Umum Tapi Kurva Fungsi Jadi Ada Pertanyaan Bebas 57 Orang Yang Hadir Saat Ini Kalau Ada Pertanyaan Ya Yang Yang Ada Siapa Yang Ada Pertanyaan Ayo Kita Ber Bertatap Muka Nyalakan Videonya Wah Ini Ada Yang Baru Baru Ini Kayak Di Kelas Gimana Sejauh Ini Ma 1101 Masih Bisa Diikuti Masih Belum Belum Membuat Anda Ber Berasap Belum Belum Membuat Anda Kelabakan Belum Membuat Anda Kerepotan Gitu Belum Ya Atau Sudah Ada Yang Makhluk 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 Gaib Yang Ini Apa Ini Gitu Ya Oke Kita Lihat Soal Tutorial Sebentar Lagi Tapi Saya Ingin Dengar Suara Anda Ayo Kalau Tidak ada Pertanyaan Gimana Sejauh Ini Aman Aman Saja Atau Asik Asik Aja Atau Sudah Mulai Pusing Oke Saya Harus Gimana Harus Apa Harus Diulang Harus Diulang Maksudnya Harus Oke Jadi Harus Baca Lagi Nyoba Soal Latihannya Gitu Ya Sampai Ngerti Banget Betul Itu Sikap Belajar Yang Bagus Jadi Sekali Aja Belum Tentu Paham Ya Mungkin Merasa Ngerti Tapi Ketika Berhadapan Yang Soal Loh Kok Sulit Gitu Berarti Anda Belum Betul Betul Mengerti Ya Jadi Betul Sekali Anda Harus Baca Lagi Ngulang Lagi Gitu Ya Kalau Zaman Dulu Zaman Saya Sekolah Di SMP Itu Bukan Ujian Atau Sekarang Istilahnya Macem-macem Ada PTS Ada Apalah Kalau Kalian Dites Sama Guru Itu Apa Istilahnya Setelah Satu Bab Lalu Ada Ada Tes Itu Apa Namanya Ulangan Harian Ulangan Harian Masih Pakai Istilah Ulangan Ulangan Oke Kalau Gitu Sama Saya Pikir Udah Beda Kalau Tengah Semester Apa Penilaian UTS Udah Pakai Istilah UTS Oke UTS PTS Atau Apa Sekarang Istilahnya Kalau Dulu Apa Ya Mid Test Gitu Ya Mungkin Baik Kalau Tidak Sekali Lagi Saya Ingatkan Enroll Di LMS TPB 19 Besok Kuis Bersama Fakultas Pukul 3 Jam Tutorial Yang Pertama Dan Anda Enroll Eh Apa Kalau Sudah Enroll Anda Mengakses LMS Tersebut 10 Menit Sebelumnya Begitu 5 Menit Sebelumnya Masih Oke Tapi Kalau Sudah Jalan Nanti Gak Bisa Masuk Lagi Atau Gimana Tapi Yang Pasti Kalau Belum Enroll Anda Akan Gak Akan Bisa Masuk Ya Dan Tentunya Gak Gak Dapat Nilai Kuis Itu Nanti Udah Uji Cobanya Udah Dicoba Belum Sudah Asik Ujian DLMS Langsung Dapat Feedback Setelah Selesai Submit Jangan Lupa Submit Jangan Lupa Tekan Submit Kalau Udah Soal Terakhir Tekan Submit Setiap Soal Jawab Enter Enter Kalau Tidak Bergerak Ke Soal Berikutnya Soal Terakhir Jangan Lupa Submit Kalau Soal Terakhir Gak Ter Entry Gak Ter Input Seperti Itu Oke Sekarang Soal Tutorial Kita Akan Membahas Soal Soal Tutorial Share Screen Lagi Soal Tutorial Bab 1 Nah Ini Soalnya Ya Oke Sudah Dicoba Belum Dibaca Lagi Dulu Kita Bisa Bahas Berapa Banyak Tergantung Waktu Ya Jadi Mudah Mudahan Bisa Cukup Banyak Yang Kita Bahas Tidak Harus Setiap Nomor Kita Bahas Kalau Menurut Saya Dan Anda Soalnya Mudah Oke Aman Gitu Kita Lewat Aja Tapi Saya Akan Pastikan Misalnya Nomor 1 A Itu Kan Ini 1 A Saya Bisa Nyoret Nggak Disini Barangkali Caranya Mencoret Disini Saya Nggak Tahu Ini Bisa Nyoret Apa Nggak Tahu Saya Conten 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 Lisan aja ya 1A itu Nah ini anggap aja ujian Ujian isian singkat ya Nanti isian singkat tuh bentuknya Seperti ini nih 1A Itu jawabannya berapa tuh 1 per 8 X kuadrat min 16 nya Difaktorkan menjadi X min 4 Kali X plus 4 Lalu X min 4 nya Coret gitu ya Kan gitu ya Lalu 1 per X Plus 4 X nya menuju 4 Jadi 1 per 8 Ya udah betul ya Gitu Coba 1B berikutnya Oke juga Dapat disimpulkan bahwa Apa tuh Limitnya tidak ada Ini limit belum turunan ya Walaupun nomor 1A Mungkin Anda ingat turunan Tapi bukan Nah 1C Itu delta Epsilon ya Jadi Epsilon per 5 Sudah pernah kita bahas kan ya Oke Jadi Relatif mudah kan Nomor 1 Nomor 1 ya Anda sedang lihat PDF soal tutorial kan Ini saya gak tahu Saya turunkan Bisa gak Saya Harus kembali Ke Bentar ya Ini saya sedang berada Di mana ini Nah saya bingung Apa yang terjadi Ini saya terlalu banyak Sedang bereksperimen Ini saya sedang berada Di mana ini Di Teams Tapi kenapa Tampilannya jadi Begini I don't know Don't show this again Saya Saya tersesat Dengan berbagai Layar Di laptop saya Ini Itu Apa jadiin background ya Pak Iya gak tahu Saya mencet apa Tadi Ini kami Gimana saya kembali Ini Tapi saya masih Sedang sharing ya Saya stop sharing dulu deh Oke Aduh Saya ini kan bukan Generasi now Jadi yang begini Menarik Tapi saya Tidak Fasih gitu ya Saya coba share screen lagi Kembali ke tutorial Oke 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 balik ke sini ya Satu Satu ya gitu Isian singkat Di antara saat Huruf apa Huruf D sampai J Ada yang Anda ingin tanyakan Nomor satu Gimana Cintami Satu C sampai J Oke Satu D Sampai J Satu J itu apa Diketahui F Continue pada Interval tutup AB Jika F A Lebih kecil Daripada 0 Negatif gitu ya Dan F B positif Maka berdasarkan Teorema nilai antara Terdapat C anggota Titik-titiknya Apa Yang disini apa Ini cuma Cuma Menyatakan Teorema nilai antara Jadi terdapat C Anggota Selang tutup Atau lebih Spesifik Sebetulnya Selang buka Karena Di A sendiri Gak mungkin Di B sendiri Juga gak mungkin Tapi itu Kalau Anda jawab Selang tutup Ya mungkin Gak apa-apa juga Lebih persisnya Di Selang buka Walaupun mungkin Saya juga nulisnya Di selang tutup Sehingga F Istilahnya Mencongak Di SMA Nomor 2 Gunakan Alat bantu Hitung Maksudnya Kalkulator Itu Kita lewat Saat ini Nomor 3 Hitunglah Nilai limit berikut Ini Gambarnya Relatif jelas Jadi Kalau X menuju 1 F X menuju Berapa Itu Coba Saya tanya Siapa Saya mau Daftar Nama Aja Kita Udah Huruf Terakhir Nama Dengan Huruf Awal Simor Sebentar Ayo Tutorial Ini Anda harus hidup Harus lebih aktif Eh Nggak mau S Rasanya Sudah T Sekarang Teguh Teguh 3A Berapa Jawabannya Dua Dua Ya Jadi Continue Nggak F di Satu Itu Di X Menurut 1 Itu Tidak Pak Karena Karena Nilai F1 Tidak Sama Dengan Nilai Limit X Menurut F1 Oke F1 Sama Dengan 3 Kalau 1 B 1 B Tiara Nol pak Limit FX X Menuju 2 Dari Kanan Nol Kalau dari Kiri Tiara 1 Jadi F Tidak Punya Limit Oke Jadi Nomor 3 Cuma Seperti itu Mungkin C dan D Anda Coba Sendiri Nomor 4 Ini Pernah Saya Jadikan Contoh Dan Ada Di Soal Latihan Tadi Tapi Dalam Konteks Punya Turunan Atau Tidak 4 Yang Untuk Gambar Di Sebelah Kiri Nilai Limit FX X Menuju 0 Untuk Yang Di Sebelah Kiri Ada Dari Gambar Itu Setelah Tiara Siapa Tadi Ntar Anda Sebetulnya Bisa Lihat Di Daftar Peserta Meeting Hari ini Setelah Tiara Tisha Tisha Ada Tisha Limit FX Untuk X Sebelah Kiri Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Berosilasi Berosilasi Tapi Lihat Osilasinya Yang Sebelah Kiri Osilasinya Mengecil Menuju 0 Jadi Limitnya Ada Yang Seperti itu Limitnya Ada Menuju 0 Yang Kanan Tidak Ada Karena Osilasinya Kalau di Sebelah Kiri Ada Sebelah Kanan Tidak Ada Ini Soal Ini Tidak Bukan Hitung-hitungan Tapi Mengecek Ini Anda Pemahaman Secara Visual Nah Kalau Nomor 5 Gunakan Grafik Fungsi F Berikut Untuk Menentukan Suatu Delta Oke Kalau Gak Tau Rumusnya Dari Gambar Dengan Informasi Yang Diberikan Itu Ada Ada Nilai Ini Kita Berbicara X Didekat Setengah Lalu Kita Ingin Nilai FX Itu Berada Dalam Interval 1 Minus 1 per 5 Yaitu 4 per 5 Koma Ujung kanannya 1 plus 1 per 5 Yaitu 6 per 5 Jadi Si FX Ingin Berada Di 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 Sini Kursor Saya Bergerak Kelihatan Nggak Oke Jadi FX Berada Di Sini Nah X Minus Setengah Ini Harus Berada Di Antara Berapa Dan Berapa Ya Kita Lihat Gambarnya Di Sini Di Antara Sepertiga Dan Tiga Per Empat Tapi Yang Ditanyakan Nilai Mutlak X Minus Setengah Ini Harus Lebih Kecil Daripada Berapa Ini Nantinya Selang Yang Simetris Simetris Dengan Titik Pusat Setengah Berarti Deltanya Berapa Kalau Deltanya Seperempat Terlalu Besar Kekiri Nanti Satu Per Enam Satu Per Enam Satu Per Enam Dari Mana Siti Saro Setengah Min Ya Bukan Sayang Jawab Oh Tapi Ini Nyala Yang Jawab Siapa Tadi Seper Enam Hanina 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 Jawab Seper Enam Dari Mana Hanina Iya Ini Kursor Saya Bergerak Lagi Jadi Yang Kekiri Yang Yang Aman Jadi Kekiri Itu Seper Enam Ke Kanan Seper Empat Tapi Kita Harus Mengambil Yang Yang Lebih Kecil Delta Apakah Seper Enam Atau Seper Empat Kalau Kalian Pilih Yang Besar Seper Empat Nanti Ketika Diterapkan Ke Kiri Itu Melewati Sepertiga Ke Kiri Dan Grafiknya Nanti Kalau X Di Sebelah Kiri Sepertiga Di Atas Jadi Anda Ambil Delta Itu Yang Minimum Di Antara Seper Enam Dan Seper Empat Tentu Saja Pilihannya Jatuh Pada Seper Enam Saya Tidak Bisa Nyoret Nyoret Di Sini Gimana Caranya Coba Tekan Tombol Samping Komen Di Teams Nya Atau Di 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 Yang Sebelah Yang Komen Itu Pak Komen Itu Dimana Oh Ini Sini Nanti Kayak Sticky Note Tidak Ini Ini Edit Text Oke Oke Nah Gambar Pena Jadinya Add Signature Itu Tanda Tangan Tangan Jadi Tanda Tangan Close Nah Oke Saya Pakai Ini Aja Stabilo Aja Saya Cari Adobe Sekarang Kan Kalau Yang Yang Bajakan Mungkin Bisa Tapi Ini Saya Kalau Ngasih Stabilo Aja Mestinya Si Ya Mohon Maaf Nggak Bisa Yaudah Di antara Sepertiga Sampai Dengan Tiga Perempat Itu Kan Atau Kalau kita Melihatnya Dari titik X Semenang Setengah Itu Bergerak Ke kiri Sejauh Delta Ke kanan Sejauh Delta Nah Yang Masih Berada Di dalam Interval Sepertiga Sampai Dengan Tiga Perempat Itu Itu Kalau Deltanya Sama Dengan Sepert Enam Bukan Sepert Empat Jadi Diambil Yang Lebih Kecil Lebih Kecil Lebih Aman Kalau Sepert Empat Nanti Malah Keluar Jadinya Kesebelah Kesebelah Kiri Sepert Tiga Gitu Nomor Lima Oke Kalau ada Pertanyaan Boleh Hentikan Atau Interupsi Sekarang Nomor Enam Kita Sudah Cukup Banyak Nomor Enam Berlatih Ini Mungkin Kalau Saya Pastikan B Dan C Tentunya Harus Ngotret B Dan C Harus Ngotret Tapi Anda Sudah Paham Ini Tujuh Mungkin Juga Oke Nomor Tujuh Ini Tujuh A Ini Limit Fungsi Apakah Yang Dideskripsikan Oleh Pernyataan Di Atas Ayo Limit Paham Paham Nggak Itu Saya Akan Buka Ini Saya Share Screen Atau Share PDF Share PDF Saya Bukan Sedang Share Screen Tapi Nomor Tujuh Kalau Anda Paham Saya Kira Nggak Apa Di Sini Saya Pakai Note Aja Nomor Tujuh Ini Apa Saya Limit Gitu Nggak Bisa Nulis Nih Saya Harus PowerPoint Aja Nggak Bisa Persamaan Nggak Nulis Equation Saya Ada Yang Tahu Limit Dari FX X Menuju Jelas X Menuju Berapa Kalau Ketak Samanya Seperti Ini X Menuju 1 Jadi Limit FX X Menuju 1 Sama Dengan Berapa Minus 2 Sama Dengan Minus 2 Sedemikian Sehingga Jadi L L L Minus 2 Jadi FX Min L Setara Dengan FX Plus 2 Betul Tuh Ya Ada Pertanyaan Barangkali Ada yang Bingung Saya Akan Buka PowerPoint Ini Saya Stop Sharing Kita Berada Di Teams Lagi Saya Buka PowerPoint Dulu Saya Kembali Ke Teams Saya Sharing Lagi Jadi Yang Yang Tadi Itu Yang Tadi Itu Pernyataannya Apa Jika Maka Eh Kok Delta Apa Deltanya Tadi Berapa Tiga Epsilon Ya Itu Nilai Delta Pada Dasarnya Jadi Ketemunya Tiga Epsilon Ya Maka Gitu Jadi Ini Ini Si Delta Nih Nah Ini Ini Setara Dengan Limit X Menuju Satu Yang Pasti X Sama Dengan Min 2 Gitu Gitu Ada Delta Delta 3 Epsilon Gitu Sedemikian Sehingga Jika Itu Maka Nilai Mutlak FX Plus 2 Lebih Kecil Daripada Epsilon Oke Itu Nomor 5 Kemudian Nomor Berikutnya Apakah Relatif Mudah Saya Cek Nomor Maaf Tadi Bukan Nomor 5 7 7 B Dan C Anda Ini Coba Dulu Nomor 8 Nomor 8 Ini Apa Ini Ini Pake Penderapan Dari Teorema 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 1 Teorema 2 Sampai Dengan 8 Atau Mungkin Teorema Substitusi Teorema Apit 8B 8B Jawabannya Apa Ini Saya Sedang Sharing Masih PowerPoint Jadi GX X Menuju 0 9 Min 1 Lalu X Plus 2 Kali GX Gitu Ya Jadi Saya salin Dulu Soalnya Saya Kembali Ke PowerPoint Jadi Disini Jika Berapa Limit GX X Menuju 0 Sama Dan Min 1 Maka Limit X Menuju 0 Dari X Plus 2 Kali GX Sama Dengan Berapa Atau Ngitungnya Gimana Maka Ini Sama Dengan Limit Dari X Plus 2 Kali Limit Teorema Berbunyi Apa Yang Saya Ucapkan Secara Listen Limit Hasil Kali Sama Dengan Ya Itu Teorema Ke Berapa Teorema Nggak Harus Hafal Ke 5 Barangkali Jadi Ini Sama Dengan Berapa Yang Limit Pertama Setelah T Siapa Yang Jawab Barusan Aulia Oke Aulia Aulia Berapa Ini 2 Kali Limit X Diketahui Minus 1 Jadi Sama Dengan Minus 2 Minus Gitu Saya Stop Sharing Kembali Lagi Ke Teams Ya Tutorialnya Ulak Balik Di antara Soal Dan Powerpoint Repot Juga Saya Harus Cari Cara Yang Lebih Mudah Setelah T Ada Dua Nama Lagi Frida Frida Dipanggilnya Frida Apa Amalia Apa Rosa Ya Frida Ya Anda Di kota Apa Nih Purwakarta Jawa Barat Kan Orang Sunda Kan Sering Ketuker Itu Antara P F Dan V Gitu Ya Jadi Kamu Sering Dipanggil Frida Jangan Jangan Sama Guru Ya Mudah Mudah Saya Gak Keplesen Juga Oke Frida Nomor 8 Tadi Anggap Sudah Selesai Nomor 9 Frida Kita Lihat Sama Sama Saya Akan Bertanya Pada Frida Dan Setelah Itu Pada Zahra Oke Saya Share Soalnya Lagi Purwakarta Baik 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 Aja Frida Enggak Pak Merah Iya Waduh Zona Merah Sebentar Kok Enggak Ketemu Oh Di bawah Nomor 8 Anggap Sudah Nomor 9 Sekarang Frida Frida Nomor 9 Yang ABC Kayaknya Mudah Frida Frida Bisa Kan Yang ABC Yang D Gimana Yang D Oke Frida Dapatnya 2 Oke Waduh Hebat Saya salin Dulu Ya 1 Per T Min 1 Per T Kali T Plus 1 Kuadrat Saya Kembali Ke PowerPoint Samain Penyebut Jadi Frida Udah Nyoba Apakah Anda Lihat Lagi PowerPoint Ya Kelihatan PowerPoint Jadi Nomor Berapa Tadi Frida Nomor 9 D Ini Tadi Nomor 88 Ini Tadi Nomor 7 Saya Tidak Tau Nomor Nya Mungkin Salah Berapa Limit T Menuju 0 Dari 1 Per T Minus 1 Per Jadi Apa yang Dilakukan Frida Samakan Dulu Penyebutnya Katanya Eh Ini T Menuju 0 Dari Kanan Apa Menuju 0 Saja Menuju 0 Saja Oke Kayaknya Aman Bentuknya Jadi Disamakan Penyebutnya Jadi Itu Dong Jadi Yang di Kiri T Plus 1 Kwadrat Dikurangi 1 Ya Gitu Frida Terus Setelah Disederhanakan Mohon maaf Saya Barusan Berhenti Sharing Ya Salah Pencet Kenapa Salah Ya Ini Boxnya Terlalu Berdekatan Dan Saya Salah Pencet Beginilah Teman Teman Ya Mungkin Ada yang Sedang Lihat Di Youtube Mohon maaf Banyak Banyak Salah Pencet Dosen Dosen Generasi X Di Jaman Now Pembilangnya Jadi apa Frida Bisa Bisa Difaktorkan T Kwadrat Plus 2T Jadi Seperti Seperti itu Seperti itu Gitu ya Frida Terus T T nya Di T nya Di Coret Coret Jadi 2 plus T per T plus 1 Kwadrat Dan itu Sekarang Bisa Dihitung T nya Menuju 0 Jadi Sama Dengan Substitusi Sudah Boleh Substitusi 92 Substitusi Ya Oke Apakah ada Pertanyaan Kalau tidak Saya Stop sharing Lagi Lihat Wajah kalian Yang masih Semangat Semangat kan Atau Salah Saya Semangat 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 Tapi jawabannya Lemes Gitu Semangat Oke Nomor 10 Habis itu Nomor 11 Nomor 10 Satu Aja Wah Yang D Waduh Yang D Itu Apa Oke Yang D Lisan Aja Saya Share Soal Teams Karena Ini Mau Bahas Lisan Nomor 10 Mau Membahas Lisan Soal Nomor 10 10 D Itu ada Yang kurung Siku Itu Ingat Nggak Kalau X Menuju 1 Yang kurung Siku Itu Beda Nilainya Dari kiri Dan dari Kanan Kalau dari Kiri Menuju Berapa Dia E Kalau Menuju 1 Dari Kiri 0,99 Gitu Itu nilai Kurung Sikunya Berapa Itu Dari Bilangan 0,99 Gitu Berapa 0 Jadi 0 Plus 1 Ya udah 1 1 Per Penyebutnya Menuju Berapa Menuju 2 Jadi 1 Per 2 Jadi Limitnya Setengah Kalau dari Kiri Oke Kalau dari Kanan Kurung Siku Menuju Berapa 1 Jadi 1 Plus 1 Per 1 Plus 1 Juga Jadi Menuju 1 Jadi Dari Kiri Menuju Setengah Dari Kanan Menuju Menuju 1 Jadi Limitnya Ada Tidak Ada Karena Limit Kiri Tidak Sama Dengan Limit Kanan Jadi Limit Ini Tidak Ada Gimana Saya Mau Geser Gimana Limit Ini Tidak Ada Limit Ini Tidak Ada Karena Limit Kiri Tidak Sama Dengan Limit Kanan Limit Kirinya Tadi Berapa Sama Dengan Setengah Limit Kanannya Sama Dengan Satu Gitu Sebelas Sebelas Sekarang Setelah Frida Tadi Yang Z Itu Siapa Namanya Zahra Ya Eh Halo Zahra Ya Zahra Erlina Daulai Di Di Kota Mana Zahra Jakarta 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 Sudah Level 3 Syukurlah Nomor 11 11a Tunjukkan Bahwa Buktikan Maksudnya Buktikan Bahwa Untuk Setiap Bilangan Real Ini Rasanya Sudah Kita Pakai Gambar Lingkaran Itu Ya Oh Enggak Beda Beda Ini Seper X Oke Beda Beda Oke Zahra Kira-kira Bisa Enggak Zahra Apa Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Ketaksamaan Ini Dibagi X Bukan Ini Enggak Usah Pakai Gambar Lingkaran Ya Saya Stop Sharing Saya Kembali Ke PowerPoint Sharing Lagi Tapi PowerPoint Buktikan Bahwa Ini Mungkin Relatif Baru Buat Kalian Bermain-main Dengan Ketaksamaan Seperti Nomor Berapa Tadi Nomor 11 Jadi Buktikan Bahwa Untuk X Tidak Semenan Nol Berlaku Maaf ya Tulisan Saya Di Layar Ini Gak Bisa Bagus Berlaku Seperti Itu Bukan Dibagi Tapi Kita Mulai Dari Mana Zahra Jadi Mulainya Dari Mana Ya Betul Sins Per X Jadi Untuk X Tidak Sama Nol Kita Mempunyai Sins Per X Itu Berada Di Antara Minus 1 Sama 1 Iya Tuh Seperti Itu Jadi Itu yang Kita Punyai Pada Awalnya Lalu Kita Kalikan Ketiga Ruas Dengan X Sebentar Nanti Kok ada Nilai Mutlak Begini Jadi Kalau X Positif Jadi Apa Kalau X Negatif Jadi Apa Kita Lihat Disini Mungkin Mungkin Triknya Ambil Nilai Mutlak Dulu Disini Oke Itu Betul Tapi Kalau Kita Langsung Nulis Nilai Mutlak Zahra Yang Tadi Setara Dengan Setara Dengan Ini Jangan Dulu Jangan Dibuka Nilai Mutlak Nilai Mutlak Sin Per X Lebih Kecil Daripada 1 Betul Akibatnya Kalikan Dengan Nilai Mutlak X Kita Peroleh Nah Ini Pakai Kalimat Kalimat Biar Ini Kita Peroleh Ini Nilai Mutlak X Bersatu Dengan Nilai Mutlak Sin Seper X Oke Oke ya Zahra Zahra Jadi Teman Diskusi Saya Sambil Didengarkan Nah Lalu Baru Buka Nilai Mutlak Salah Salah Zahra Ini Kalikan Dengan Nilai Mutlak X Kuas Kanannya Harusnya Ikut Kali Gitu Ya Nah Gitu Itu X Nah Jadi Dibuka Nilai Mutlaknya Sekarang Jadi X Sin Per X Dibuka Yang Kanan Tetap Yang Sebelah Kiri Minus Gitu Kan Dan Ini Berlaku Ini Masih Tadi X Tidak Sama Nol Ini Juga Demikian X Tidak Sama Dengan Begitu Nah Lalu Soal Berikutnya Ada Yang Cost Yang Cost Saya Lewat Aja Itu Kalian Kerjakan Seperti Ini Ya Sebagai Akibat Dari Ini Kalau Ini A Ini B Limit X Menuju Apa Yang Terjadi Ini Jadi Zoom X Menuju Nol Dari X Sin Per X Ini Jadi Sama Dengan Berapa Sama Berapa Tuh Zahra Kenapa Ini Sama Nol Berdasarkan Prinsip Atau Teorema Apit Jadi Sebagai Akibat Dari A Itu Kita Dapatkan Ini Kenapa Pengapitnya Di sini Dalam hal ini Pengapitnya Menuju Menuju Nol Limit Pengapit Dari Limit Pengapit Yang kita Punyai Di sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Ini Untuk X Menuju Nol Dua Duanya Sama Dengan Nol Jadi Yang Di Tengah Akan Menuju Nol Juga Ketika X Menuju Nol Begitu Nah Yang Kos Ada Bentuk Kos Untuk Soal Nomor 11 Ini Anda Jawab Juga Dengan Cara Yang Serupa Saya Berhenti Dulu Di Sini Oke Dan Itu Terakhir Saya Kira Saya Harus Mengakhiri Sesi Hari Ini Jadi Tadi Satu Jam Kita Kuliah Membahas Gradien Garis Singgung Kecepatan Sesaat Dan Definisi Turunan Serta Hubungan Turunan Dan Kekontinuan Lalu Barusan Tutorial Satu Jam Lumayan Membahas Beberapa Soal Kalian Berlatih Lagi Sendiri Mandiri Atau Diskusi Sama Teman Teman Baik Lewat Teams Atau Lewat Media Komunikasi Yang Lain Mungkin Sudah Saling Kenal Satu Sama Lain Ya Besok Quiz Bersama Fakultas Yang Pertama Kita Lihat Sama Sama Kalian Bisa Mendapat Skor Bagus Dalam Pengertian Kalian Bisa Menjawab Soal Soalnya Dengan Benar Atau Tidak Itu Sebagai Feedback Buat Kalian Masing Dan Juga Buat Saya Gitu Ya Kalau Kalian Bisa Mengerjakan Soal Soalnya Baik Kalian Akan Mendapat Skor Yang Bagus Saya Happy Kalian Juga Senang Ya Mau Senang Apa Sedih Besok Mau Senang Oke Buktikan Besok Jangan lupa Enroll Dan Berlatih Lagi Uji Coba Dicoba Boleh Beberapa Kali Kuis Bersama Fakultas Pukul 3 Jam Pertama Masuk Ke LMS TPB 19 Paling Lambat 5 Menit Sebelumnya Ya Daftar Hadir Sudah Bisa Diisi Dari Pukul 10.30 Tadi Sampai Dengan Pukul 11 Oke Sampai Jumpa Besok Setelah KBF Kita Lanjutkan Dengan Tutorial Mudah-mudahan Masih Ada Energi Kalau Tidak Kita Coba Ngobrol Tentang Soal-soal KBF Tersebut Sampai Jumpa Besok Ya